Hai senaman yang konak bismateng lah ini luwakab sedikit-sedikit kerasi cara keperlapis itu hidup-hidup sindok tiro salam alikom warahmatullahi wabarakatuh saya Rilal Tuhan saya Rilal Tuhan hari ini kita testing mesin untuk Pak yaitu mesinnya untuk kelilingan ini untuk umum saja untuk ngetes mesinnya untuk ngetes saja mesinnya minyaknya 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 terlalu sedikit, tidak apa-apa harusnya kalau untuk pertama minyaknya mantan apa-apa cek dulu guliah ini ketinggian ini motoreng nyaklahkan dan berpercaya saya kurang cu merahisawai standar 2 ini biasanya kalau jualan tidak pakai standar 2, standar 1 mereng, tidak apa-apa mereng yang tidak terlalu tinggi jangan terlalu tinggi sudah masuk semua di dalam kompornya dudukkan mixernya, tinggal tunggu 4 menit kok tidak nyala mas apinya mas coba mas ditegang mas panas? muruk tidak nyala ya tapi ditegang kok panas? berarti muruk berarti nyala oke ditegang 4 menit ya oke pak sahamnya jadi ini mesinnya kemudian rombongnya sudah selesai ini kita lagi teg ini sticker kecilnya pemintaan karena tidak ada nama ya tidak usah tinggalkan nama yang penting ada gambarnya kan bagus gitu ya tapi kalau kepingin nama apa ya tinggal bikin sticker kecil tempel saja ya kosong ini tidak akan apa putar sebelah sana coba desainnya ini ya disini ada tulisannya rasanya manis, asin, pedas, mix coklat, balado, keju, coklat, susu sebelah sini apa tulisannya mas? menerima pesanan ulang tahun hajatan dan lain-lain pesennya kemana? tidak ada nomor teleponnya ya langsung ke penjualnya depan juga ada gambarnya sebelah sini kemudian yang sebelah sana kamar yang satunya lagi sebelah sini ini kita gunakan untuk menyimpan atau membawa minyak, gula, jagung aki ya kalau kita keliling pakai aki kalau ini karena kita tesnya di rumah ada listrik kita pakai listrik sebenarnya bisa pakai aki nanti api dan lainnya bisa masuk sini kemudian ini ada semacam meja kecil jadi ketika kita jualan nanti apa yang beli bisa meletakkan uang di sini dan kita bisa meletakkan karet di sini atau segala macam keperluan yang kita gunakan untuk jualan popcorn itu bisa kita letakkan di sini yang memang ini tidak begitu kuat cuma untuk sekitar meja balut saja ketika popcorn sudah matang sudah digungkus bisa diletakkan di sini nah nanti untuk display-nya bisa Pak Samyati musul itu mungkin bisa beli di tempat aksesoris di sana kemudian nanti kalau mau pakai payung payung bisa diletakkan di sini kemudian diikat pakai ini karena ini kuat gak masalah payungnya nanti bro kita simulasi ini 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 tinggal diikat pakai karet sahur 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 ini 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 kalau kita ini kita coba matang matang kompornya yang sudah matang Tinggal dikemas, dijual